Saudara-saudara, kita akan merenung satu peristiwa yang sangat penting, yakni tentang Sylvester Stallone, pertobatan Sylvester Stallone, dan imannya akan Yesus Kristus. Sylvester Stallone, seorang aktor, sutradara, penulis skenario, dan produser Amerika yang menjadi terkenal karena peran aksinya di Hollywood berbicara tentang Yesus. Pertobatan kisahnya dan bagaimana menjadi seorang Kristen telah mempengaruhi karif filmnya. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen, kata Stallone kepada Dove Foundation. Saya diajar iman dan melangkah sejauh mungkin dengan itu sampai satu hari saya keluar dari dunia nyata. Saya dihadapkan dengan godaan dan kehilangan arah dan membuat banyak pilihan buruk. Stallone, 70 tahun, lahir di New York City. Ayahnya adalah seorang penata rambut dan ahli kecantikan. Ibunya mengelola gim, menjadi peramal, penari, dan promotor gulat wanita. Kelahirannya dicertai dengan komplikasi. Dokter kandungan menggunakan forcep yang secara tidak sengaja memutus syaraf yang menyebabkan kelumpun pada sebagian wajahnya. Berkontribusi pada penampilan anjing gila khasnya dan ucapannya agak cadel. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia sembilan tahun yang mungkin memiliki pengaruh pada kinerja sekolahnya yang buruk. Digusur ketika berusia dulu di terminal bus Port Autorite. Stallone menerima peran dalam sebuah film dewasa dengan bayaran 200 dolar. Entah itu membuat film atau merampok seorang karena saya berada di ujung, sangat ujung dari tali saya, katanya, kepada Playboy. Dia mendapatkan beberapa peran kecil lainnya tapi sukses besar dengan Rocky 1976. Ia memenamkan tiga penghargaan akademi dan merebut kesadaran Amerika. Petinju Underdog menjadi ikon Amerika. Enam sequel dan sebuah seri pasukan khusus yang disebut Rainbow mengikuti kesuksesan itu. Lalu disusul The Expendables. Dari kalangan masyarakat, ia terlempar ke puncak kesuksesan Hollywood dan kejolak uang dan ketenaran membawa banyak godaan. Tiba-tiba Anda diberikan kunci ke toko permen dan godaan berlimpah. Dan kemudian saya mulai percaya ketenaran saya sendiri, kata Stallone kepada Pete Robertson dalam sebuah pancara. Tidak ada pertanyaan, aku mengakunya, saya baru saja tersesat. Dia bercerai dua kali, pertama dari Sasha Chase dan kemudian dari Birgitta Nielsen. Dia saat ini menikah dengan Jennifer Flavin, di mana mereka dikurninya tiga orang anak perempuan. Perjuangan pribadinya telah menjadi makanan bagi introspeksi dalam beberapa film-filmnya nanti. Kakak dirinya yang berusaha beberapa tahun, Tony N. Viddity, meninggal karena kanker baru-baru pada tahun 2012. Dalam film terbarunya Creed, Rocky Balboa harus didorong untuk melawan karkir oleh Donnie Johnson. Anak muda Rocky itu dilatih untuk bertarung di Acering. Dengan catatannya sendiri, Stallone berputar ke bawah selama 12 tahun, sampai akhirnya dia menjadi anak yang hilang, yang sadar dan memutuskan untuk kembali ke imam masa kecilnya. Akhirnya aku sadar, itu harus dihentikan, kata Stallone. Saya harus kembali ke dasar dan mengambil sesuatu dari tangan saya sendiri dan meletakannya di tangan Tuhan. Bahkan di lingkungan anti-Kristian Hollywood, ia tak malu-malu mengakui imannya secara Kristus kepada Kristus. Ia menumpahkan antusiasmenya untuk pergi ke gereja. Semakin saya pergi ke gereja dan semakin saya menyakitkan diri saya pada proses percaya kepada Yesus dan mendengarkan firmannya dan minta untuk dia bimbing tangan saya. Saya merasa seolah-olah ada tekanan dari saya sekarang, kata Stallone kepada Focus on the Family. Gereja adalah pusat jiwa. Anda tidak bisa melatih diri sendiri. Anda harus memiliki alien dan bimbingnya orang lain. Sekarang lebih tua dan lebih bijaksana, Stallone mengakui ketidaksukaan atas kekerasan dangkal film-film sebelumnya. Tapi dia berdiri di belakang seri Rocky. Ini adalah kisah tentang iman, integritas, dan kemenangan katanya. Yesus adalah inspirasi bagi siapapun untuk melangkah. Anda bisa membandingkan keberaniannya dengan keberanian Daud yang sebagai underdog epic mengalahkan Goliat Raksa dalam pertempuran. Ini adalah metaforan tentang kehidupan. Sekul Rambo telah dikerjakan selama beberapa waktu dengan diskusi satu versi menjadi penyelamatan misionaris dari kendali Isis di Irak. Tapi film ini mungkin tidak akan pernah selesai. Merit datang stiller untuk film-filmnya adalah bahwa ia melakukan aksi sendiri. Hal ini mengakibatkan cedera yang ia coba sembunyikan dengan tato di bahu, dada, dan punggung atasnya. Tato pertama adalah poter istrinya Flavin. Untuk Rocky IV, ia memberitahu Dolph Lutgern yang memainkan lawan dosianya. Pukul saya sekuat yang Anda bisa. Tidak ada katanya di panel komik. Hal berikutnya yang saya tahu, saya berada di ruang perawatan intensif di rumah sakit St. John selama 4 hari. Itu bodoh. Luka-luka juga merupakan metafora karena ketika kita mengembara dari Kristus, luka-luka itu cenderung membuat kita merefleksikan apa yang penting dan membawa kita kembali kepada Yesus. Tampaknya itu yang dikatakan Stelon. Amen.